Komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi antara individu atau organisasi yang dilakukan dalam konteks bisnis atau kegiatan ekonomi. Tujuan utama dari komunikasi bisnis adalah untuk menciptakan pemahaman, membangun hubungan, dan mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi bisnis. 1. Tujuan komunikasi. Sebelum melakukan komunikasi bisnis, penting untuk menetapkan tujuan yang jelas. Apakah tujuannya untuk memberikan informasi, meminta masukan, meminta persetujuan, atau merespons pertanyaan? Menetapkan tujuan komunikasi yang jelas akan memudahkan dalam menyampaikan pesan dengan tepat. 2. Pengirim dan penerima pesan. Dalam komunikasi bisnis, ada pengirim yang menyampaikan pesan dan penerima yang menerima pesan. Penting untuk memperhatikan siapa yang akan menerima pesan tersebut agar pesan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan penerima. 3. Jenis pesan. Pesan yang disampaikan dalam komunikasi bisnis dapat berupa informasi, instruksi, permintaan, pujian, atau keluhan. Penyampaian pesan harus jelas, singkat, dan padat agar dapat dipahami dengan baik oleh penerima. 4. Media komunikasi. Ada berbagai macam media komunikasi yang dapat digunakan dalam bisnis, seperti email, surat, telepon, rapat, presentasi, dan media sosial. Pemilihan media komunikasi yang tepat akan mempengaruhi efektivitas komunikasi bisnis. 5. Etika komunikasi. Komunikasi bisnis harus dilakukan dengan menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai bisnis. Keharusan untuk jujur, terbuka, dan menghormati penerima pesan adalah hal yang penting dalam komunikasi bisnis. 6. Umpan balik. Setelah menyampaikan pesan, penting untuk mendapatkan umpan balik dari penerima pesan. Hal ini akan membantu untuk mengevaluasi apakah pesan telah dipahami dengan baik atau perlu disampaikan ulang dengan cara yang berbeda. Dengan memperhatikan hal-hal di atas, komunikasi bisnis dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga tujuan bisnis dapat dicapai dengan baik. Serunya belajar jualan. Terima kasih telah menonton!